Hai, diers. Jumpa lagi dengan aku, Nina Raffaella, di sini. Buat kalian yang baru kamek dari Holiday dan mungkin kalian banyak terpapas sinar matahari, aku punya dua produk untuk kalian yang bisa dipakai untuk wajah dan tubuh. Oke, kita cek dulu produknya seperti apa. Terima kasih telah menonton! Yes, jadi ini dua produk yang bakal aku sharing ke kalian hari ini dan aku sudah cobain produk ini kurang lebih sekitar 2 minggu. Jadi ini dua produk terbaru dari Nivea. Ini sunscreen-nya dan ini body lotion-nya. Aku akan bahas dulu dari sunscreen-nya. Ini adalah Nivea Sun Care Extra Protect Vitamin C and A. Jadi biasanya sunscreen itu, kandungannya itu kalau bukan vitamin C, ya A. Nivea mengeluarkan sunscreen yang mengandung 2 vitamin C and A. Jarang-jarang sih biasanya sunscreen itu mengandung 2 vitamin. Dan ini cukup menggoda ya, karena dia sudah mengandung vitamin C, vitamin E, dan SPF-nya sudah 50, PA+++. Kandungannya ini nggak hanya untuk melindungi kulit dari paparazinal UVA dan UVB, tapi melindungi kulit dan kolagen juga. Vitamin C yang ada di dalamnya ini untuk menyemarkan noda hitam dan diklaim nggak bikin kusam wajah. Dan ada kandungan vitamin E-nya untuk melembabkan kulit wajah. Vitamin E yang terkandung dalam sunscreen-nya Nivea ini nggak tanggung-tanggung. Jadi vitamin E-nya itu pure 96% yang diklaim dapat melembabkan kulit. Jadi ini baik banget untuk kulit kita yang kering. Dan ini diklaim bisa menghidrasi kulit kita. Ini auto masuk ke daftar sunscreen yang akan aku pakai sehari-hari. Karena kulitku memang tipe kulit kering. Ini yang aku akan nge-applykan ke wajah. Dan di sini aku sudah tidak, apa sih, sudah menghapus riasan me-appu. Dan ini aku cuma pakai alis dengan lip tint. Jadi teksturnya itu seperti, apa ya, seperti sunscreen Nivea pada umumnya. Nih, jadi dia bentuknya kayak krim yang agak padat gitu. Nih, nggak geser-geser soalnya. Ini aku pakai dua ruas jari. Jadi sunscreen-nya ada parfum-nya. Intinya ini ada parfum-nya, ada aromanya. Aku langsung apply-kan ke wajah. Seperti biasa, sunscreen Nivea ini jangan kalian apply-kan dekat area mata. Karena memang sudah ada warning-nya. Hindari penggunaan di area mata. Karena semua sunscreen Nivea yang aku coba selama ini, memang rata-rata membuat perih di area mata. Kalau kita pakainya terlalu dekat ke area mata. Dan ini sunscreen-nya sangat cepat meresap. No white case juga. Ini ke leher. Hitungan detik sunscreen-nya langsung menyerang. Dan ini sudah nggak ada basah-basahnya lagi. Cuma memang kulit kita ini terasa lembab. Oke. Jadi, kalian bisa lihat aku nggak percepat video ini. Ini bener-bener gampang ngeratainya. Gampang nge-blend-nya. Dan tidak ada white case sama sekali. Untuk lennya, kalau untuk proteksi sinar UVA dan UVB-nya, ini terbukti karena aku pernah pakai berenang. Jadi, hari kedua lebaran itu aku berenang. Dan aku aplikasi sunscreen ini. Dan kalian bisa lihat wajahku baik-baik saja. Walaupun terpapar sinar matahari. Terus, klang berikutnya adalah menyamarkan noda hitam dan nggak bikin kusam. Kalau untuk menyamarkan noda hitam, ini belum terlihat. Jadi, kalau kalian lihat, aku punya sedikit flag di sini. Mana lagi ya? Aku nggak tahu ini tai lalat atau flag ya. Jadi, ada beberapa titik-titik di wajahku. Jadi, kalau untuk menyamarkan noda hitam, itu belum terlihat. Karena aku pakai juga baru masuk 2 minggu. Tapi kalau untuk nggak kusam, ini iya. Sunscreen ini nggak bikin kusam wajah. Nah, jadi malah kelihatan wajah tuh bagus aja gitu. Karena memang dia juga nggak buat kulit berminyak. Ini dipakai before makeup juga bagus banget. Jadi, habis pakai sunscreen ini, kita bisa timpak makeup kita. Dan makeup kita nggak geser-geser. Malah bikin makeup kita bertahan lebih lama. Klaim berikutnya adalah melembabkan. Karena kandungan vitamin A-nya yang 96% itu diklaim bisa melembabkan wajah. Aku merasa memang sunscreen ini melembabkan dan menghidrasi kulit dengan baik. Tetapi kalau mau dibilang lembabnya sama dengan skincare atau moisturizer yang melembabkan, aku rasa belum sampai selembab itu. Tapi ini memang cocok dipakai untuk kulit kering. Tapi tidak yang auto yang lembab sekali. Tidak. Jadi, ini melembabkannya cukup lah ya. Tidak berlebih dan tidak juga kurang. Dan pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah kulit sensitif ama tidak, Kak? Kulit sensitif itu bisa pakai ini karena kulitku adalah tipe sensitif. Kalau kalian yang ikutin aku dari awal, tipe kulitku adalah sensitif dan kering. Dan aku pakai ini selama 12 hari. Tidak ada reaksi apapun. Tidak ada reaksi gatal. Dan tidak ada reaksi apa ya, yang membuat kulit terasa aneh-aneh gitu. Tidak ada. Jadi, so far aman-aman saja. Dan apakah ada kekurangannya? Jadi, ini murni dari penilaian aku. Kalau dibilang kurang ya, sunscreen Yaniveh ini memang sudah mewarning untuk tidak memakai sunscreennya. Produknya ini di area sekitar mata. Jadi, rata-rata sunscreen Yaniveh itu kalau dipakai di dekat area mata itu terasa perih. Makanya memang ada warningnya hindari pemakaian di area mata. Dan yang kedua adalah kandungan parfumnya. Aku memang kurang suka kalau skincare yang ada tambahan parfumnya. Selain memang karena hidungku sensitif, aku juga memang merasa kalau parfum itu tidak perlu di dalam satu skincare. Tapi kalau kalian yang tidak terganggu dengan parfum di dalam satu skincare, aku rasa itu bukan menjadi sesuatu kekurangan. Jadi, kalian bisa saja coba. Karena ada banyak plusnya di dalam sunscreennya ini. Dan produk berikutnya adalah Nivea Extra Bright Lotion Vitamin C & A. Jadi, senang banget ya kalau punya produk yang lengkap. Ini ada produk untuk wajahnya, dan ini ada produk untuk badannya. Nah, kenapa aku tertarik dengan lotion Nivea ini? Selain harganya yang menurut aku affordable, barang ini juga gampang didapat. Jadi, ini sudah ada di Nivea Official Store. Sekedar info saja, dua produk ini adalah produk C dari Thailand, dan di impor resmi ke Indonesia, tapi sudah ada BP POM-nya. Terus, kandungannya juga bagus menurut aku untuk kalian yang mau mencerahkan kulit tubuh. Seperti yang aku pamparikan di deskripsi produk, special ingredients-nya sama dengan sunscreennya, yaitu vitamin C & A. Tapi, bedanya di lotion ini adalah kandungan vitamin C-nya yang diutamakan. Vitamin C-nya itu ada empat jenis. Selain 95% pure vitamin C, dia ada 50 kali ekstrak vitamin C dari kamu-kamu. Dari buah kamu-kamu, bacanya apa sih? Kamu-kamu atau camu-camu sih? Terus, ada vitamin C dari buah Akerola Cherry. Apakah benar disebutnya seperti itu? Dan ada vitamin C dari Acerbic Acid. Nah, kalau kalian tahu, biasanya orang-orang itu suka suntik vitamin C. Kenapa? Yaitu bisa mencerahkan kulit. Dan ini, di dalamnya kandungan vitamin C-nya nggak main-main. Banyak banget di dalam lotion-nya ini. Dan vitamin E-nya ini untuk apa? Sama dengan sunscreen-nya, vitamin E-nya ini berguna untuk melembabkan kulit kita. Ini aku mau apply-kan lotion-nya biar kalian bisa lihat teksturnya seperti apa. Jadi, ini teksturnya. Oke. Ups, nah ini. Jadi, aku akan pakaikan sedikit dulu di sini. Jadi, ini seperti apa ya? Gel cream gitu. Dia nggak yang padat-padat banget. Dan ini nggak ada efek lock-up-nya sama sekali. Terus, ada efek cooling sensation-nya. Dan ini juga gampang meresap. Tuh. Ini sudah meresap. Tapi kalau dibandingkan sunscreen-nya, sunscreen-nya lebih cepat meresap. Itu benar kalau sunscreen-nya itu hitungan detik sudah meresap. Dan kalau ini masih butuh waktu lebih lama dari sunscreen-nya untuk meresap di kulit. Oke. Jadi ini, aku pakaikan di sini. Ini masih ada. Jadi, aku suka banget karena teksturnya itu ringan banget di kulit. Langsung meresap. Walaupun nggak secepat sunscreen-nya. Dan ini wangi banget. Wanginya wangi yang aromanya menyenangkan banget. Jadi, kalau dibandingkan sunscreen-nya ini, sunscreen-nya ini wanginya tuh kayak wangi lemon. Tapi kalau ini, ini nggak wangi lemon atau jeruk. Ini wangi lotion yang wangi. Jadi, wanginya tuh wangi segar. Dan menurut aku wanginya cukup mewah untuk ukuran lotion. Nih, after finish-nya itu menyenangkan banget di kulit. Cepat meresap dan nggak lengket. Dan untuk lainnya sendiri, di sini ada tertulis kulit tampak bercahaya dan bouncy. Bouncy itu apa ya? Kenyal mungkin ya. Dalam tujuh hari. Dan apakah benar? Jadi, kalau dibilang bercahaya, iya. Karena ini tuh kayak kalau misalnya setelah kita pakai ini, after finish-nya itu kelihatan memang kulit kita seperti glowing gitu. Tapi kalau untuk tampak lebih cerah, tampak lebih cerah itu butuh waktu yang lebih lama. Tapi kemarin aku habis berenang, kulitku sedikit tampak lebih gelap. Dan aku pakai ini sudah... Jadi tanggal 2 itu aku berenang, ini sudah tanggal 12, berarti udah 10 hari. Ini cukup efektif untuk mengembalikan kulit kalian yang kemarin terpapasinat matahari untuk waktu yang cukup lama, sehingga lebih gelap. Ini lotion-nya bisa mengembalikan kulitku seperti lebih cerah dibandingkan setelah berenang kemarin. Dan ini fotonya aku pasang sebelah-sebelahan biar kalian bisa lihat. Jadi ini kulit setelah berenang, itu memang agak kemerahan sedikit. Dan setelah 10 hari, aku lihat perbedaannya cukup lumayan untuk mengembalikan kulitku seperti sedia kalan. Aku rasa kalau dipakai konsisten, ini benar-benar bisa mencerahkan. Karena memang kandungan vitamin C-nya itu tadi banyak sekali, have pure 95% lagi. Nah, yang biasanya dicari dalam satu lotion itu kan tidak hanya mencerahkan saja, tetapi lembabnya. Lotion ini melembabkan, karena memang tadi aku bilang ada kandungan vitamin E-nya. Ini cukup melembabkan. Untuk kekurangannya, lotion ini aku belum nemu sih. Jadi untuk dari segi harga, terus dari segi ingredients-nya, aku suka semua. Dan wanginya juga wangi yang, kalau boleh dibilang untuk ukuran lotion ini wangi banget. Menurut aku wanginya cukup mewah untuk lotion. Wangi banget. Dan selama pemakaian lotion ini, tidak ada efek yang bagaimana-bagaimana, tidak gatal. Itu berarti menandakan cocok di kulitku. Dan buat kalian yang mau cobain lotion dan sunscreen-nya Nivea ini, kalian bisa cek link pembeliannya di description box. Aku akan taruh. Daripada kalian nanti susah-susah searching-nya, kalian bisa langsung klik di situ. Aku rasa cukup sekian video aku hari ini. Semoga membantu. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye!